Tiga persidangan yang berlangsung kemarin cukup menarik perhatian masyarakat. Sidang pertama adalah kasus narkoba yang melibatkan aktor senior Tio Pakusadewo di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Namun sayang, sidang yang digelar untuk pertama kali itu tidak dihadiri Tio dengan alasan sakit. Alhasil karamangkir, sidang ditunda pekan depan dengan agenda yang sama, yaitu pembacaan dakwaan. Masih di pengadilan yang sama, Gatot Beraja Musti difonis 9 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah atas kasus Asusila. Tak dapat lagi berkelit, lelaki 55 tahun itu diberi waktu satu minggu untuk menjawab fonis yang dijatuhkan. Persidangan ketiga adalah fonis terhadap Silicin Setia Novanto atas korupsi proyek IKTP tahun anggaran 2011-2013. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan fonis 15 tahun penjara kepada mantan ketua DPR itu. Tak hanya hukuman penjara, Novanto juga diwajibkan membayar denda 500 juta rupiah karena dianggap telah menguntungkan diri sendiri, merugikan negara, menyalahgunakan wewenang, dan dilakukan secara bersama-sama.